Intro Inilah yang harus dilakukan setelah konsumsi makanan berkolesterol Kolesterol dianggap sebanyak penyebab utama penyakit kardiovaskular Makanan tinggi kolesterol seperti pizza dan burger dapat mengandalkan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes Namun beberapa makanan tinggi kolesterol juga memiliki kandungan gizi lain yang dibutuhkan tubuh seperti protein, kalsium, zat besi, dan magnesium Beberapa makanan tinggi kolesterol diantaranya telur, keju, jeruan, dan masih banyak lagi Sudah bukan rahasia lagi asupan kolesterol yang tinggi bisa membahayakan kesehatan Berikut adalah beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah mengonsumsi makanan tinggi kolesterol Yang pertama, minum air hangat Keseimbangan mikrobiota usus sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan Sebuah penelitian menemukan bahwa minum air hangat memberikan efek positif pada pertumbuhan mikrobiota usus Yang pada gilirannya dapat membantu pencernaan makanan tinggi kolesterol tanpa mengganggu kesehatan saluran cerna Dua, bakar kalori Setelah mengonsumsi makanan tinggi kolesterol, Anda disarankan untuk berjalan kaki sekitar 30 menit Meningkit tangga atau melakukan aktivitas fisik lainnya yang dapat meningkatkan kinerja perut dan membantu pencernaan Tiga, konsumsi minuman detox Minuman detox adalah cara terbaik untuk membersihkan racun atau zat berbahaya dari dalam tubuh Anda dapat menyiapkan campuran air, lemon, dan jahe atau mentimun dan daun min Empat, konsumsi probiotik Probiotik adalah organisme hidup yang membantu pertumbuhan bakteri baik diusus dan menjaga kesehatan sistem pencernaan Makanan seperti yogurt, kefir, dan kimchi mengandung probiotik alami Konsumsi yogurt dapat membantu mencerna makanan tinggi kolesterol yang baru dikonsumsi Lima, konsumsi buah dan sayur untuk selanjutnya Beralih ke pola makan sehat setelah Anda mengonsumsi banyak makanan tinggi kolesterol Anda bisa mengonsumsi banyak sayur, buah, kacang, dan biji-bijian Cara ini dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki profil lipid Enam, minum teh hijau Sebuah penelitian menemukan bahwa teh hijau dapat mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh Memasukkan teh hijau hangat dalam diet Anda dapat menjadi cara terbaik untuk menjaga kadar kolesterol tetap aman Senyawa polifenol aktif dalam teh juga dapat membantu pencernaan setelah makan berat Selain harus melakukan hal-hal di atas, Anda juga disarankan untuk menghindari beberapa hal berikut Yang pertama, hindari makanan atau minuman dingin Berbeda dengan air hangat, air atau makanan dingin cenderung mengubah mikrobiota usus dan mengurangi kekebalan usus Sementara makanan berminyak umumnya membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna Oleh karena itu, mengonsumsi apapun yang dingin bersamaan dengan makanan tinggi kolesterol dapat membuat proses pencernaan semakin sulit dan memicu masalah pencernaan Dan yang terakhir, hindari langsung tidur setelah makan Tidur langsung setelah makan berat berbahaya bagi pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan Jedah waktu antara makan dan tidur dibutuhkan untuk mencegah timbulnya masalah pencernaan Para ahli menyarankan untuk memberikan jedah waktu antara makan dan tidur selama 2-3 jam Itulah beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah mengonsumsi makanan tinggi kolesterol Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya Anda pun nebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!